Hai semuanya assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan share lagi tentang masakan saya ya pertama-tama saya akan menyiapkan bumbunya terlebih dahulu ini bumbunya saya iris-iris ya supaya gampang menghaluskannya bumbunya terdiri dari 5 buah cabai rawit merah atau cabai setan cabai medan kemudian ada 15 buah cabai keriting atau cabai merah 3 buah kemiri 3 siung bawang putih kemudian ada satu ruas dari jahe ini jahenya saya iris-iris juga supaya gampang menghaluskannya 7 siung bawang merah ya nah bumbu ini kalau teman-teman mau diulek juga silakan sesuai selera ya ini saya tambahkan air secukupnya supaya gampang menghaluskan ini dia teman-teman bumbunya udah bener-bener halus seperti ini sekarang kita sisihkan terlebih dahulu kemudian ini saya tambahkan setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk ya kemudian ini ada bumbu pelengkapnya ada setengah buah bawang bombay yang saya iris kasar aja 5 buah cabai hijau 1 batang serai yang udah saya geprek dan saya potong kemudian 3 buah daun jeruk kemudian ada dua lembar daun salam ya nah ini ada 250 gram atau setara 2,5 on sekerang kupas ini kerangnya udah direbus sebelumnya ya teman-teman kemudian ini ada tempe 1 papan yang saya potong dadu aja untuk potongannya ini disesuaikan aja sama selera ya pertama-tama saya akan goreng terlebih dahulu tempenya ini kita siapkan minyak secukupnya sekarang kita goreng tempenya hingga warnanya kecoklatan ya sementara itu teman-teman saya akan menyiapkan bumbu untuk sayurnya ini bumbunya simpel aja terdiri dari setengah buah bawang bombay saya iris-iris juga iris kasar aja kalau mau dihaluskan juga silahkan ya sesuai selera kemudian dua siung bawang putih saya geprek terlebih dahulu sebelum diiris-iris supaya nanti aromanya itu lebih keluar saat ditumis ya kemudian ada satu batang daun bawang dua tangkai daun seledri saya iris kasar juga kemudian sebagai pelengkapnya ini ada bakso sapi saya gunakan sebanyak 8 buah atau disesuaikan aja sama selera teman-teman kemudian untuk baksunya teman-teman bisa menggunakan bakso ayam bakso ciput ataupun bakso ikan ya sesuai selera ya nah ini baksunya saya belah tapi nggak putus ya kemudian untuk sayurnya ini ada sayur caizim yang udah saya cuci bersih sebanyak satu ikan nah ini tempenya udah matang ya teman-teman udah cukup seperti ini sekarang saya angkat dan tiriskan terlebih dahulu ya nah ini minyaknya udah saya kurangkan selanjutnya saya akan tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi sampai harum ya kemudian kita masukkan juga di sini ada serai daun jeruk daun salam untuk bawang bombay sama cabai hijaunya nanti kita masukkan biar nggak terlalu matang dan nggak lembek nantinya ya Nah sekarang kita tumis sampai menyusut ya nah ini bumbunya udah agak kering dan udah harum banget ya teman-teman selanjutnya saya akan masukkan kerangnya ini diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur rata dan gunakan api yang kecil aja supaya nggak gampang bosong ya kemudian ini saya masukkan air sebanyak 100 mili atau disesuaikan aja sama jumlah kerang yang teman-teman gunakan kemudian ini saya tambahkan 2 sendok makan kecap manis atau disesuaikan aja sama selera selanjutnya 1 sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir ya Nah sekarang kita aduk-aduk kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang dan meresap ke kerangnya ya Nah ini teman-teman sementara itu saya masukkan juga ada bawang bombay sama cabainya ya sekarang kita tutup kita masak sampai matang Hai nah ini teman-teman udah agak menyusut airnya jangan lupa koreksi rasa ya kalau kurang asin bisa ditambahkan garamnya maupun kaldu jamurnya ya sekarang saya masukkan tempenya kita aduk-aduk kita masak sebentar lagi sampai bumbunya ini meresap juga ke tempenya dan agak kering ya Hai nah ini teman-teman udah matang sekarang kita aduk-aduk terlebih dahulu pastikan semuanya udah matang jangan lupa koreksi rasa ya kalau rasanya udah pas sekarang udah siap kita sajikan selanjutnya ini saya udah siapkan kuali atau wajan kemudian saya tambahkan sekitar 1 sendok makan minyak wijen dan sedikit minyak goreng ya kemudian minyaknya udah cukup panas kita tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai benar-benar harum kalau teman-teman enggak ada minyak wijen bisa diskip gunakan minyak sayur atau minyak goreng aja kemudian ini saya tambahkan air sebanyak 700 ml 1 sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh garam setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk ya sekarang kita masukkan baksunya ini kita masak sampai mendidih ya Nah ini udah mendidih ya teman-teman jangan lupa koreksi rasa kalau kurang asin bisa teman-teman tambahkan kaldu jamur maupun garamnya kalau udah pas sekarang kita masukkan sayur caisim yang udah dicuci bersih ya sekarang kita masak sebentar sampai caisimnya ini layu ya cukup 1-2 menit aja nggak usah terlalu lama ya Nah ini udah mateng ya teman-teman selanjutnya saya masukkan daun seledri sama daun bawangnya kita masak sebentar ini udah cukup sekarang kita matikan kompornya ya kemudian ini saya tambahkan bawang goreng secukupnya ya Nah ini dia teman-teman masakan saya hari ini udah selesai masak simple dua menu aja ini ada suh bakso sayur caisim kemudian ini ada kerang tempe masak kecap pedas ya selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum bye bye